Shalom, selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada tema 8 Kita masuk subtema 1 dan 2 Muatan SBDP Materi yang kita pelajari hari ini adalah tangga nada Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang Misalnya, Do, Le, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Tangga nada terbagi menjadi 2 yaitu Tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis Tangga nada diatonis adalah tangga nada Yang terdiri atas 7 nada yang berbeda dalam 1 oktad Sedangkan tangga nada pentatonis adalah Tangga nada yang terdiri atas 5 nada yang berbeda dalam 1 oktad Tangga nada diatonis dibagi menjadi 2 jenis yaitu Tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah Bersifat yang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada Do Memiliki interval jarak nada 1-1,5-1,1,5 Ciri-ciri tangga nada diatonis minor adalah bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nadalah Memiliki interval atau jarak nada 1-1,5-1,5-1,5-1,1 Diatonis minor harmonis tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh Dinaikkan setengah interval 1-1,5-1,1,1,5-1 Contoh lagu tangga nada diatonis mayor Indonesia laya, hari merdeka, maju tak gentang Contoh lagu tangga nada diatonis minor yaitu Tanah airku mengheningkan cipta Sekarang kita masuk subtema 2 yaitu pola lantai Pola lantai adalah garis imajinat Yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tarik Pola lantai dasar terbagi menjadi dua yaitu Garis lurus Yaitu horizontal, diagonal, vertical Siksak segi 3, segi 4, segi 5 Yang kedua garis lingkung Yaitu lingkaran, angka 8, garis lingkung ke depan, garis lingkung ke belakang Di bawah ini adalah bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari Berikut ini bentuk pola lantai yang dibuat formasi penari Contoh pola lantai pada tarian daerah Tari lengong, pola lantai segi 3 Tari saman, pola lantai horizontal Berikut ini adalah contoh pola lantai pada tarian daerah Contoh pola lantai pada tarian daerah Tari bedaya berasal dari Yogyakarta Termasuk dalam jenis tarik klasik Pola lantai horizontal Pola lantainya dikendal dengan nama rakit lajur Maksudnya mengembarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia Yaitu cahaya, rasa, sukma, napsu, dan perilaku Selanjutnya, tari jaran kepang berasal dari Yogyakarta Termasuk dalam jenis tari rakyat Pola lantai horizontal Selanjutnya, iringan tari Penyajian tari lebih lengkap dengan iringan Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan Iringan tari berasal dari Satu tubuh manusia yaitu tepuk tangan Hentakan kaki suara-suara dari mulut Yang kedua, alat musik Yaitu berupa alat musik tradisional dan alat musik modern Tugas anak-anak sekarang adalah Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tangga nada Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pola lantai Silakan anak-anak kerjakan di buku tulis SBDP Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan